Intro Tidak perlu kita so, apa namanya, lebay gitu kalau misalnya sekarang gitu Harus bikin pasal tersendiri gitu, jangan, gak usah Pura-pura menyangka dirinya bisa mempunyai kekuatan gaib, bisa santai orang Lalu orang datang kepada dia dengan imbalan atau tanpa imbalan Dia mendapatkan keuntungan dengan hal itu, itu kan nipu Nipu mislihat itu, orang yang gak terikat perkahwinan juga diberikan pidana Nah ini kan justru menjadi masalah besar Karena di Indonesia itu tidak boleh orang menikah beda agama Lalu mereka hidup bersama tanpa menikah Lalu nanti ada laporan masyarakat, ada orang hidup bersama Sudah melakukan hubungan seksual Lalu ditangkap dan dipidana Halo Sobat Medkom, ketemu lagi di Newsmaker Medkom.id Obrolan hangat one on one bersama saya, Alfa Mandalika Pekan ini ada satu peristiwa besar yang mendapat perhatian luas publik Apalagi kalau bukan soal pengesahan rancangan undang-undang KUHP Menjadi undang-undang oleh DPR RI Gagasan besar pengesahan RKUHP oleh DPR Pekan ini adalah Mengganti hukum warisan penjajah Belanda Menjadi hukum asli buatan bangsa Indonesia Nah ada cukup banyak nih pasal yang menjadi sorotan publik Misalnya soal santet, zina, penghinaan kepresiden, keringanan hukuman koruptor Hingga kekebalan hukum adat Pakar hukum pidana UPH akan memberi gambaran terang-benerang tentang RKUHP ini Mulai dari pasal-pasal kontroversial Hingga peluang bagi yang menentangnya Untuk melakukan judicial review Oke baik kita sudah bergabung melalui Zoom dengan Bapak Jamin Ginting Selamat sore Pak Jamin Ginting Selamat sore Pak Alfa, salam sehat semuanya Salam sehat selalu Pak Jamin Baik Pak, sejarah baru saja dicapai Indonesia nih Pak nih Hari Selasa 6 Desember Komisi 3 DPR RI dan pemerintah yang diwakili Kemenkum HAM Mengesahkan rancangan undang-undang KUHP DPR menyatakan bahwa akhirnya Indonesia memiliki KUHP sendiri nih Setelah 77 tahun Indonesia memakai KUHP warisan penjajah Belanda nih Pak Nah kita belum membahas soal pasal-pasal kontroversial Pak Jamin Ginting Namun pertanyaan pertama saya adalah Apakah momen ini layak kita rayakan sebagai kemenangan kita Atas berakhirnya hukum warisan Belanda Ya saya kira perlu disambut baik ya Yang pertama karena memang sudah hampir 100 tahun lebih ya Kita menggunakan KUHP Belanda Wedbrook von Straften ya Yang itu kita gunakan 1988 Jadi itu sudah ada di Belanda sendiri Bahkan di negara Belanda sendiri Sudah beberapa kali dirubah ya Aturan-aturan terkait dengan KUHP itu sendiri Nah kita menyambut baik perubahan ini Apalagi ada beberapa ketentuan terkait dengan Pemberian sanksi selain daripada sanksi hukuman penjara ya Ada kerja sosial, denda, dan lain sebagainya Saya kira itu hal yang menarik Tetapi di sisi lain ya kita juga perlu mengkritisi terkait pasal-pasal yang Sebenarnya pasal ini dibilang pasal karet Atau juga pasal yang berpotensi ya Mesalah tafsir Atau berpotensi membuat kriminalisasi ya Dengan adanya pasal-pasal tersebut Oke baik Pak Jamin KUHP lama memiliki 569 pasal Dan sekarang RKUHP memiliki 6322 pasal Ada tambahan 63 pasal baru Nah sebagian publik juga menilai RUU KUHP ini over kriminalisasi nih Pak Lebih mengatur daripada Belanda Tapi Kemenkumah mengklaim bahwa jumlah pasal kriminal kini justru lebih sedikit Nah kalau di mata Pak Jamin Ginting sendiri Seperti apa nih postur RUU KUHP buatan Indonesia ini Dibandingkan dengan KUHP lama Ya kalau dilihat dari sisi apa namanya Jumlah pasalnya tentu lebih banyak kita pasalnya ya Karena pasal ini kan digabung-gabung ya Dia ada beberapa pasal di luar KUHP yang masuk dalam KUHP Contohnya pasal tentang tidak pidana korupsi Dan lain segala macam itu ya Nah jadi itu yang menjadi kelihatannya lebih banyak ya Makanya saya melihat sebenarnya Kalau sudah ada undang-undang parsial Ketentuan yang lebih khusus Yang sudah mengatur Harusnya jangan diatur lebih ketentuan yang lebih umum Ya Salah satu contohnya pasal tipikor Pasal tipikor itu kan sebenarnya sudah diatur Dengan undang-undang tipikor 3199 20-2001 Kalau sudah diatur lebih khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan parsial Yang lebih spesifik atau lex spesialis Maka jangan lagi diatur dalam lex generalis Seperti KUHP ini Itu yang seharusnya diapain Dipikirkan Tapi ini namanya politik hukum Politik itu begini Jadi kalau dia nggak bisa merubah undang-undang KPK Dia pakai undang-undang ini sebagai alat Untuk merubah pasal tertentu Yang dianggap memberatkan para koruptor Yang jadi itu silahnya politik hukum Karena dia sulit itu bisa merubah undang-undang KPK Ya udah masukin aja nanti Di dalam pasal-pasal di KUHP Padahal nggak cocok itu Oke Pak Jamin Ada beberapa pasal RKUHP Yang publik juga pasti menanti nih Pencerahan dari Pak Jamin Kita mulai dari pasal penghinaan terhadap presiden DPR dan pasal makar Pasal 218 soal penghinaan terhadap presiden ini Membuat publik khawatir nih Pak Istana dan DPR akan otoriter Gampang memenjarakan Nah publik juga kemudian membandingkan di Amerika Serikat Menghina presiden di muka umum tidak melanggar konstitusi Yang melanggar adalah jika mengancam presiden Nah seperti apa nih pandangannya Pak Jamin? Ya di pasal 218 ya Terkait dengan setiap orang di muka umum Menyerang kehormatan atau martabat presiden Atau wakil presiden ya Disitu kan ancaman pidananya Paling lama 3 tahun 6 bulan Nah ada kalimat disitu yang Apa namanya Ada keterangannya bahwasannya Ada perubahan Jadi bukan 3 tahun 6 bulan Dulunya 3 tahun 6 bulan Sekarang jadi 3 tahun Dikurangi hanya dikurangi 6 bulan Ya Itu saja terkait dengan Pengurangan hukuman saja ya Perubahannya terakhir ya Nah Ini Kita lihat deliknya apa Ini harusnya deliknya delik aduan Artinya presiden itu kan suatu jabatan Ya Bukan se-personal Jadi harus dibedakan antara Kedudukannya sebagai jabatan Kedudukannya sebagai personal Kapan dia melakukan tugas jabatan Kapan dia melakukan tugas Secara personal Kapan dikritik sebagai personal Kapan dikritik sebagai jabatan Nah itu makanya Harus benar-benar ya Hakim, penyidik Harus melihat itu Jangan contohnya ya Jokowi Atau Presiden kita Lagi Tidak melakukan Kedudukannya sebagai presiden Lalu disinggung ya Tentang keadaan Contohnya Rumah tangganya Atau apa Itu bukan Kedudukannya sebagai presiden Tapi kalau jabatannya Sedang pidato Kenegaraan Lalu dicoret-coret Dianggap sebagai Penghinaan Dalam konteks Dia sedang pidato Kenegaraan Nah itu justru yang menjadi Dasar Pasal tersebut Begitu Jadi Tidak gampang Pasal Untuk bisa Memilah-milah Dimana dia Sebagai Namanya presiden Atau wakil presiden Dimana dia sebagai Personal Begitu Nah inilah Kita harus Jeli ya Dalam Mengamatin ini Dan pasal ini Memang Seperti di negara Demokratis Seperti Amerika Tentu Kalau kok kita Bicara ini Nanti kita Dianggap Tidak membandingkannya Apple to Apple Kenapa? Karena Amerika itu Kan pakai Common Law System Kita pakai Civil Law System Sekelas contohnya Malaysia saja Itu masih Menggunakan hal ini Walaupun dia Common Law System Sesama dengan Amerika Dan Malaysia Tapi Nah Menurut saya Pasal ini Satu Adalah Delika dua Kedua Kita harus Membedakan Dimana Kedudukan dia Sebagai Presiden Dan Wakil Dimana Kedudukan dia Sebagai Orang perorangan Nah Ada pandangan Pendapat ahli Juga mengatakan Presiden Wakil Presiden 24 jam Kalau 24 jam Berarti Tidak bisa Tidak ada Lagi celah Mengatakan Ada kritik Jadi Itu yang Harus Dibedakan Lalu Ada dua Apakah Kritik Apakah Penggunaan Nah Ini juga Dipikirkan Begitu Udah Jeli Karena Semuanya Tergantung Kepada Penyidik Maka Negara Kita Ini Kelemahannya Kalau Menurut saya Semuanya Digantungkan Kepada Penyidik Dan Penyidik Tidak Mempunyai Check and Balance Jadi Walaupun KUHP ini Bagus Bagus Tapi Hukum acaranya Tidak Bagus Ini akan Abuse of power Nanti Begitu Jadi Orang Penyidik Bisa Semena-mena Menangkap Orang Dengan Alasan Sudah Melakukan Suatu Penghinaan Padahal Itu Kritik Tapi Sudah Ditangkap Dulu Sudah Ditahan Dulu Nah Itu Jadi Konsep Maksudnya Integrasi Antara KUHP Dan KUHP Itu Sebenarnya Harus Ada Harus Bersamaan Dan Disinkronisasikan Oke Baik Pak Kita lanjutkan Ke pasal 256 Dan pasal 263 Pasal 263 Tentang Berita Bohong Ini Pak Dianggap Mengancam Kebebasan Pers Di Indonesia Juga Pasal 256 Dianggap Mengekang Kebebasan Untuk Unjuk Rasa Nah Pak Jamin Mungkin Kekhawatiran Ini Muncul Karena Adanya Delik Aduan Siapapun Bisa Membawa Kerana Pidana Berita Yang Seharusnya Bisa Diselesaikan Di dalam Payung Organisasi Pers Pak Jamin Nah Apa Catatan Pak Jamin Atas Pasal Berita Bohong Dan Izin Demo Ini Ya Kalau Terkait Dengan Berita Bohong Kalau Itu Dilakukan Oleh Apa Namanya Terkait Dengan Pers Tentukan Undang-Undang Pers Sudah Ada Ya Dia Punya Jawab Terkait Dengan Hal tersebut Mekanisme Itu Harus Dilalui Begitu Bukan Melalui Mekanisme Pidana Karena Pidana Itu Ultimium Remedium Pemidanaan Itu Bukan Di Awal Tapi Itu Upaya Hukum Kalau Ada Suatu Ketentuan Yang Menyatakan Harus Diselesaikan Melalui Hak Jawab Atau The One Pers Harus Dilalui Itu Tidak Bisa Dijadikan Dasar Langsung Ke Pidana Nah Ini Yang Kembali Lagi Saya Katakan Tadi Bagaimana Orang Itu Tidak Gampang Cara Menafsirkan Karena Kalau Dipidana Itu Bisa Melakukan Penafsiran Kalau Keput Karena Gak Bisa Jadi Penafsiran Yang Benar Itu Nanti Ada Penafsiran Gramatical Penafsiran Sistematis Dan Itu Diperbolehkan Untuk Melakukan Perdebatan Sesuai Dengan Teori Tentang Hukum Bidana Tapi Kembali Nanti Kekuasaan Itu Yang Bisa Men 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 Menurut Penyidik Saya Yakin Ini Adalah Penghinaan Publikasi Yang Gak Benar Dan Sudah Masuk Pasal Ini Dan Ditahan Padahal Belum Bentuk Padahal Dia Mempunyai Hak Jawab Tapi Sudah Ditahan Duluan Inilah Yang Sebenarnya Lebih Konsens Saya Sebenarnya Pasal Pasal Itu Menurut Saya Harus Kalau Delik Aduan Memang Siapa Yang Dirugikan Dia Yang Melaporkan Jadi Justru Kalau Delik Aduan Itu Lebih Aman Dibandingkan Dengan Delik Yang Biasa Semua Orang Bisa Lapor Itu Bahaya Begitu Mas Oke Artinya Dari Kalau Diberita Bohong Itu Atau Berkaitan Dengan Pers Mengikuti Aturan Yang Ada Dulu Ya Ada Jawab Seperti Itu Jadi Penyidik Tidak Bisa Langsung Menahan Seperti Itu Harusnya Benar Itu Oke Pak Jamin Kita Dibandingkan Undang-Undang Tindak Mindana Korupsi Atau Tipikor Maka Pasal 603 RKUHP Ini Lebih ringan Pak Jamin Dalam RKUHP Hukuman Minimal Penjara Hanya 2 tahun Sedangkan Undang-Undang Tipikor Hukuman Minimal 4 tahun Denda Juga Lebih ringan Dari Denda Minimal 200 Juta Rupiah Menjadi 10 Juta Rupiah Ini Apa Pandangan Pak Jamin Mengenai Pasal Ini Bahwasnya Pasal Ini Sebenarnya Tidak Boleh Dimasukkan Dalam KUHP Dia Harus Berdiri Sendiri Dalam Undang-Undang Parsial Karena Dia Mempunyai Lembaga Sendiri Pembentukan Lembaga KPK Pembentukan Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dan Itu Merupakan Bagian Spesifik Khususan Jadi Tidak Bisa Dimasukkan Dalam Undang-Undang General Tidak Mungkin Kita Masukkan Pidana Tambang Dalam Undang-Undang KUHP Pidana Terkait Dengan Undang-Undang Tambang Ada Perdangan Manusia Ada Tapi Dimasukkan Juga Dalam KUHP Sebenarnya KUHP Ini Mengatur Secara Umum Atau Secara Khusus Makanya Dulu Semua Yang Tidak Diatur Dalam Ketentuan Ketentuan Dalam KUHP Maka Diatur Dalam Ketentuan Khususus Makanya ada Tindak Pidana Umum Tindak Pidana Khusus Tindak Pidana Khusus Sorotan Publik Juga Mengarah Ke Pasal 413 Tentang Hubungan Seksual Diluar Nikah Dengan Ancaman Penjara Satu Tahun Diluar Soal Moral Dan Kepercayaan Sorotan Publik Muncul Karena Kontradiksi Di satu Sisi Faktanya Ruang Penjara Di Indonesia Sudah Melebihi Kapasitas Indonesia Mengempanyakan Restoratif Justice Atau Tidak Perlu Dipenjara Jika Sudah Saling Memaafkan Nah Tapi RKHUAP Ini Seakan Justru Akan Memenjarakan Lebih Banyak Orang Lagi Pak Jamin Seperti Apa Pandangannya Pak Jamin Ya Tentang Kohabitasi Ya Atau Apa Kumpul Geboy Istilahnya Nah Dulu kan Diatur Sebagai Suatu Hubungan Antara Seorang Yang Bersuami Atau Beristri Ya Yang Melakukan Persetumbuhan Dengan Orang Yang Bukan Istri Atau Suaminya Tapi Mereka Terikat Perkawinan Ya Tapi Orang Yang Tidak Terikat Perkawinan Juga Diberikan Pidana Begitu Nah Ini kan Justru Menjadi Masalah Besar Kita Tetap Secara Agama Gak Boleh Gak Ada Larangan Tapi Seperti Itu Cuma Di Indonesia Ini Negara Sumai Berkembang Anda Bayangkan Ada Orang Hidup Bersama Tanpa Pernikahan Ya Hidup Bersama Tanpa Pernikahan Kenapa Mereka Gak Menikah Contoh Karena Beda Agama Karena Di Indonesia Itu Tidak Boleh Orang Menikah Beda Agama Lalu Mereka Hidup Bersama Tanpa Menikah Lalu Nanti Ada Laporan Masyarakat Ada Orang Hidup Bersama Sudah Melakukan Hubungan Seksual Lalu Ditangkap Dipidana Ini kan Suatu hal Yang Tidak Masuk Akal Padahal Di Indonesia Melarang Orang Untuk Menikah Yang Beda Agama Tapi Mereka Suka Sama Suka Ya Sudah Mereka Hidup Bersama Suka 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 Nah Hal Seperti Ini Harus Diperhatikan Karena Kenapa Orang Tidak Bisa Menikah Karena Undang Undang Sendiri Melarang Orang Yang Beda Agama Untuk Hidup Bersama Seperti Layaknya Suami Isi Tapi Tidak Ada Ikatan Pernikahan Nah Ini kan Tidak Kalau Dipidana Seperti Ini Saya Kira Nanti Banyak Itu Di Kota Besar Dilaporkan Orang Dengan Tujuan Tertentu Apakah Tidak Suka Apakah Karena Dia Masalah Dan Bisa Dilaporkan Orang Tersebut Karena Deliknya Delik Biasa Semua Orang Bisa Melaporkan Bahaya Bahkan Dulu Sampai Lurah Bisa Melaporkan Tapi Sudah Dihapus Nah Inilah Jadi Kita Harus Benar-benar Kembali Lagi Apakah Nanti Penyidih Siap Enggak Menghadapi Laporan Laporannya Terkait Dengan Kebencian Seperti Ini Yang Muncul Saya Kira Ini Dari Dulu Sudah Dikatakan Udahlah Jangan Urusin Orang Yang Punya Rasa Suka Suka Cita Sama Cita Itu Memang Enggak Boleh Orang Yang Terkait Perkabinan Kalau Berselingkuh Kan Ada Saksi Pidananya Begitu Oke Baik Pak Selanjutnya Yaitu Soal Kekuatan Gaib Dalam RKUHP Melihat Pasal 225 RKUHP Maka Jika Seseorang Mengaku Katakanlah Bisa Menyantet Orang Maka Dia Bisa Terancam Pidana Satu Setengah Tahun Nah Pak Jamin Mohon Koreksi Kalau Kurang Tepat Pasal 225 Ini Berarti Pasal Ancaman Terhadap Seseorang Bukan Berarti Akan Ada Sidang Pembuktian Benar Atau Tidaknya Seseorang Mati Karena Disantet Misalnya Ya Sebenarnya Kan Ini Lebih Cocok Pasalnya Sudah Diatur Dalam Pasal Penipuan Penipuan Orang Tipu Muslihat Gitu Sudah Cukup Tipu Muslihat Sudah Masuk Semua Orang Yang Pura-pura Punya Pengampuan Dalam Bidang Gaib Ternyata Bohongin Orang Minta Duit Dandakan Uang Itu Sebenarnya Dengan Pasal Penipuan Sudah Cukup Tidak Perlu Kita Lebih Harus Bikin Pasal Tersendiri Jangan Tidak Usah Masuk Pasal Penipuan Orang Pura-pura Menyangka Dirinya Bisa Mempunyai Kekuatan Gaib Bisa Santet Orang Lalu Orang Datang Kepada Dia Dengan Imbalan Atau Tanpa Imbalan Dia Mendapat Keuntungan Dengan Hal Itu Kan Nipu Tipu Meslihat Jadi Sudah Arusnya Cukup Dengan Pasal Tipu Meslihat Jangan Dispesifiki Lagi Nanti Spesifik Kalau Bahaya Penipuan Gaib Ada Lagi Penipuan Karena Orang Yang Bisa Meramal Paranormal Itu Nanti Semua Punya Pasal Pasal Tersendiri Jadi Kebanyakan Nanti Pasalnya Cukup Satu Melakukan Tindak Pidana Pedipuan Pak Pak Jamin RKHUHP Juga Menegaskan Bahwa Indonesia Menganut Hukuman Mati Untuk Pidana Berat Misalnya Pelanggaran Hamrat Seperti Genosida Atau Pemusnahan Sekelompok Masyarakat Nah Ada 6 Pasal Terkait Hukuman Mati RKHUHP Hidup Hidup Masih Tidak Tidak Pati Tentukan Beda Bersalah Mungkin Penyidiknya Masih Paham Paham Mengerti Aturan Tapi Kalau sudah Masuk Nanti Pengadilan Tinggi Kasasi Wah Ini Sudah Sudah Hukumnya Yang mana Dipakai Hukum Lokal Atau Hukum Nasional Saya Kasih Contoh Ada Kasus Dulu Kasus Contohnya Mengenai Warisan Orang Batak Pengadilan Orang Bila Wanita Itu Tidak Dapat Hak Di Pengadilan Mana Pengadilan Lokal Karena Dia Taku Di Perhatian Lokal Dia Tidak Diberikan Hak Karena Hukuman Lokal Itu Keras Untuk Wanita Dapat Hak Orang Batak Contohnya Tapi Di Pengadilan Kasasi Dia Melakukan Hukum Nasional Bahwasannya Laki-laki Dan Perempuan Sebagai Warisnya Sama Dalam Hukum Nasional Jadi Ada Pertentangan Antara Hukum Adat Ditinggal Pengadilan Negeri Dengan Kasasi Dia Menggunakan Hukum Nasional Nah Seperti Inilah Nanti Kita Lihat Ya Apa Benar Bisa Masih Digunakan Hal Seperti Jadi Saya Kira Ini Tidak Perlu Dicantumkan Biarlah Hukum Living Law Masyarakat Itu Nanti Hakim Yang Menilai Apakah Bisa Diterapkan Ata Gitu Mas Oke Oke Pak Jamin Kita Sudah Masuk Ke Akhir Diri Diskusi Newsmaker Pak Jamin Masih Ada Waktu Hingga Tahun 2025 Saat RK HUAP Ini Berlaku Dari Berbagai Pasal Yang Tadi Sudah Kita Bahas Apakah Ada Yang Menesak Untuk Diajukan Judicial Review Dan Seperti Apa RK HUAP Yang Ideal Di Mata Pak Jamin Saya Kira Secara Kebutuhan Terhadap Perubahannya Saya Setuju Tetapi Terhadap Isi Konten Pasal Pasalnya Tentu Perlu Lagi Diuji Makanya Saya Kira Karena Belum Ada Nomor Surat Nomor Undang Undang Maka Tidak Mungkin Bisa Dijudis Karena Pasti Ditolak Nanti Sama Mahkamah Konstitusi Karena Nomor Undang Undang Belum Ada Tapi Kalaupun Nanti Sudah Dicantumkan Nomor Undang Undang Dan Dan Mulai Berlakunya Masa Berlakunya Kapan Itu Baru Boleh Nanti Dijr Kalau Jr Tentu Saya Lebih Jendrung Jr Terhadap Undang Undang Pasal Pasal Yang Sifatnya Spesialis Tadi Seperti TIPKOR TPPO Kedengah Nonsian Yang Sebenarnya Tidak Perlu Dimasukkan Lalu Terkait Dengan Kohabitasi Tadi Pasal Tadi Yang Menipuan Dalam Konteks Santet Lebih Spesifik Itu Saya Kira Tidak Perlu Dan Juga Yang Paling Penting Adalah Living Law Tadi Pasal 2 Tidak 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 Perlu Biarlah Hakim Yang Bisa Menilasi Jangan Dipositifkan Itu Saja Mas Alfa Oke Baik Terima kasih Pakar Hukum Pidana UPH Bapak Jamin Ginting Terima Kasih Pak Atas Diskusinya Di Newsmaker Pekan Ini Salam Sehat Mas Alfa Demikian Newsmaker Pekan Ini Kita Berjumpa Pekan Depan Dengan Topik Dan Sumber Menarik Lainnya Saya Alfa Mandalika Pamit Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai